Pemirsa Usai Kemenkes melakukan investigasi internal untuk mengevaluasi program studi PPDS Anastasi Undip pada 14 Agustus lalu. Kali ini aktivitas uji klinis Dr. Jan Wisnu Prajoko, Dekan Fakultas Kedokteran Undip, dihentikan sementara. Hal ini menyusul kasus kematian seorang mahasiswi PPDS Anastasi Undip yang ditemukan tewas di kamar kosnya beberapa waktu lalu. Penghentian sementara aktivitas uji klinis Dr. Spesialis Onkologi Jan Wisnu Prajoko, yang merupakan Dekan Fakultas Kedokteran Undip, di RSUP Dr. Karyadi Semarang, tertuang dalam surat tertanggal 28 Agustus 2024. Penghentian uji klinis Dr. Jan Wisnu Prajoko menindaklanjuti Surat Tijen Payanan Kesehatan berkaitan dengan kasus perundungan pada mahasiswi PPDS. Penghentian itu dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan. Sementara Dr. Jan Wisnu Prajoko beberapa waktu lalu menyampaikan, dirinya akan terbuka untuk proses investigasi dan menindak tegas siapa saja yang melakukan tindakan perundungan. Jan juga mengatakan pihaknya telah membentuk Satuan Tugas Penjagaan dan Penanganan Aksi Perundungan dan Kekerasan Seksual, untuk menciptakan sistem pendidikan yang aman dan nyaman. Jadi kami tidak akan membiarkan pelanggaran kemanusiaan itu terjadi di dalam institusi pendidikan kami. Kami terbuka untuk investigasi, tidak akan menutupi, dan bila ada kesalahan dari sivitas kami, kami pun akan menindak dengan keras. Jadi Bapak Ibu, kami, FTA Nundip, berkomitmen yang sama untuk menyelegarakan pendidikan kedokteran dan kedokteran spesialis yang bersih, yang unggul, bermartabat, melindungi anak didik. Sebelumnya, Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya, diduga akibat bunuh diri. Mahasiswi fakultas kedokteran Nundip yang tengah mengikuti pendidikan dokter spesialis di RSUP, Dr. Karyadi itu sempat menulis keluh kesahnya di jurnal harian, dan sempat mengirimkan pesan suara kepada ayahnya. Diduga tidak sanggup menerima kenyataan bahwa anaknya dirundung hingga meninggal, ayah Dr. Aulia Muhammad Fakhuring meninggal dunia. Ayah Dr. Aulia meninggal di RSCM Jakarta pada 27 Agustus 2024. Sebelumnya, kondisi kesehatan Muhammad Fakhuring kian menurun pas keanaknya dimagamkan pada tanggal 13 Agustus lalu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Krista D.I News melaporkan.